hai hai oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman nah di video kali ini kita bakalan lanjutin tutorial gimana cara bikin mockup di CorelDRAW ya sebelumnya kan kita sudah bikin t-shirt streetwear gitu ya Nah kita bakalan lanjutin videonya yang kemarin gimana cara bikin mockupnya terus bikin streetwear lagi mungkin langsung aja ke videonya let's go a few moments later gimana cara mockupnya di aplikasi CorelDRAW kan kebanyakan orang itu yang lain biasanya mockup tuh di di Photoshop itu Photoshop sama Illustrator Nah kita coba bikin di CorelDRAW X7 nah temen-temen yang harus eh teman-teman punya dulu yaitu ini ke t-shirt mockupnya yang polos ya wajib polos sih kalau di CorelDRAW itu harus polos nah t-shirt polos terus ini foto buat Hai buat apa namanya streetwear nya nanti kita edit biar kesannya apa namanya vintage vintage gitu guys nah oke langkah pertama ini kita siapin dulu ini Nah kita langsung masuk ke pen tool nah temen-temen masuk pen tool terus ikutin aja di di garis-garis gini ya eh sesuai pola bajunya garis bajunya ikutin terus kalau memang belum mahir pakai pen tool emang agak sedikit memuatkan waktu ya tapi emang bikin mockup tuh emang harus kayak gini dulu sih jadi emang harus belajar pen tool nah ini kalau udah gini ngebentuk pola baju nah temen-temen klik dulu ini yang tadi kita bikin nah terus sipnya jangan lupa di tekan habis itu klik aja gambarnya gambar yang sebelumnya yang ini ya yang kita download klik polanya terus klik gambarnya langsung masuk ke interset nanti dia melepas gini udah bikin objek dari dari gambar pertama kalau udah gini kita warnain aja misal kita warnain warna apa ya merahnya nah ini kan nah ini merah ini masih ada outletnya kan kita hapus ke sini bisa ke kotak yang ada X nya gitu terus klik kanan nah nanti dia hilang outletnya nah ini masih belum bisa dibilang mockup sih sebenarnya jadi belum kelihatan 3D gitu nah gimana kalau mau terlihat 3D gitu sih bajunya nah temen-temen langsung ke transparansi tool terus bisa di atas ada menu bar normal nah temen-temen ubah ke multiply nah nanti dia ikutin apa sih namanya serat-serat bajunya gitu nah ini kalau udah gini temen-temen bisa langsung ubah ganti-ganti warnanya sih nah itu misal nah udah bisa diuntah ganti emang mockup di Corel nggak terlalu apa sih bagus kayak di Photoshop nggak terlalu 3D banget cuman ini masih bisa lah buat bahan belajar di Corel gitu cuman aku saranin sih di Photoshop biar lebih bagus nah cuman yang ini mungkin buat Corel draw dulu aja nanti mungkin di lain kesempatan kita bakalan bahas mockup di Photoshop nah kita pakai yang Corel draw dulu misal ini warnanya umu ya umu agak tua nah ini udah bisa jadi nah kita tinggal bikin eh streetwear vintage-nya streetwear t-shirtnya ya nah kita bikin dulu kotak kotaknya harus persegi biar jangan lonjong kayak gini kotak persegi gimana bisa langsung kotak persegi nah temen-temen ctrl nya di keyboard ditekan nanti langsung ditarik aja misal kita kasih ukuran segini Hai kasih ukuran dua sentian misalkan dua senti oke kita bikin lapan kotak apa tujuh kotak ini temen-temen blok semua nah terus kita tarik aja node-nya yang ditarik supaya enak nge-passinnya gitu nah node-nya ditarik terus pasin ke node yang paling bawah langsung di duplikat cara biar cepetnya klik kirinya di temen-temen tahan nah abis itu klik kanan tapi lakukan dengan cara yang cepat nanti nge-duplikatnya jadi cepet gitu misal gini klik kanan nah kalau udah gini tinggal ctrl d aja biar langsung kita ke bawahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 juga misal ya oke nah kalau udah kita outline-nya outline kotak ini kita pertebal caranya ke F12 abis itu kita ubah ukuran ininya sesuaikan aja menurut temen-temen pas misalkan kita ambil contoh 0,75 ya nah ini udah nah kita potong aja si foto ini foto ceweknya ya misalkan kita crop segini misalkan segini kita crop terus kita hapus background-nya pakai pen tool oke kita temukan lagi titik yang pertama kali kita buat ya kita klik aja nah dia langsung ngebentuk kayak tadi kita pertama bikin mockup bentuk outline kayak gini nah caranya sama seperti yang tadi outline-nya kita klik dulu abis itu shift-nya diteken terus klik gambarnya abis itu langsung ke inter-shade nanti dia memotong objek gitu nah nanti dia gini misah misahin objek yang ini kita gak perlu hapus kita pakai yang ini oke kita perkecil dulu nah ini kan ada di belakang kotak ya kita keatasin shift badge up nah jadi keatas oke kita pasiin sebelah sini nah misalkan segini ya set oke nah kita pisahin dulu outline yang ini nah kita ubah warnanya biar emm kayak vintage gitu ya langsung ke bitmap aja diatas terus image adjustment lab nah kita atur temperatur sama tin-nya biar dia warnanya beda misalkan ke eh agak pink-nya misalkan seperti ini 50 eh ini 50 50 nah oke tinggal di oke aja kita tunggu sebentar nah ini udah kita bikin tulisan aja cuy tulisannya misal apa ya oh eh eh kuanimity eh kuanimity misalkan eh kuanti kita ubah fontnya pakai font yang buat streetwear handsen nah kita perbesar kita atur sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan misalkan segini nah ini kita pasin lagi ke si gambarnya outline ini outline yang tadi kita buat ke gambar yang cewek nah biar gak gini gak acak-acakan gitu susah ngepasinnya temen-temen tinggal klik ini terus klik foto cewek abis itu tinggal pencet C sama E nah nanti dia otomatis ngepas center gitu di tengah-tengah foto si ceweknya gitu kalau udah kita keatasin page up oke kita kasih background dulu ya kita bikin kotakan set misalkan warnanya pink ya ungu misalkan warnanya ungu ya oke nah kita ubah warna yang atas tulisannya ke warna pink oke oke nah terus kita copy tulisan yang atas ke paling bawah sini bisa ctrl ctrl p bisa atau cara cepatnya klik kiri tahan klik kanan oke misalkan segini dipaskin nah untuk yang atas kita kasih warna untuk yang bawah kita hapus warnanya tapi kita kasih outline putih nah outline nya kita berdebal sesuai kebutuhan misalkan 0,05 oke segini cukup oke outline kotak-kotak ini kita ubah juga warnanya ke warna putih kita tinggal modif tulisan yang atas biar lebih keren nah caranya kita pakai contour masuk ke ini nih drop shadow tool nah nanti ada banyak pilihan ada drop shadow, contour, blend, distort, evolve, extrude nah ini masing-masing punya fungsinya gitu beda-beda kita pakai contour 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 ini kita pakai ke tulisan equanimity nah tinggal klik aja tulisannya abis itu tarik ke tengah ini ya set ke atas sesuai kebutuhan aja oke misalkan segini kita CTRLK dipotong gitu biar dia bisa soalnya kalau nggak dipotong nanti dia akan ke bawah semua gini nah kalau kita potong CTRLK dan nanti dia bisa tulisannya nah seperti itu ya guys ya oke yang selanjutnya tinggal yang contour yang udah kita buat tadi di klik abis itu shift nya tekan terus klik tulisan yang pertama abis itu langsung ke simplify dia nanti ngelubangin itunya tulisan yang pertama yang warna pink klik aja nanti dia akan ngelubangin kayak gini kayak gini ya kalau udah nah ini fungsi outline ini yang di si cewek ini buat kayak gini guys misalkan ini kan dibawa ke atasin page up nah lalu itu ininya yang hitam yang contour tadi di klik dulu ee apa namanya outline ini yang cewek abis itu klik yang hitam tulisan hitam abis itu klik simplify nah nanti yang ngelubangin gitu loh guys nah kita habis aja udah nggak kepake ini gelap oke nah seperti ini maksudnya sebenernya gitu fungsinya buat gini nah nah ini kan kayak keren gitu jadi dia menghapus ke area yang udah kita bikin tadi outline jadi kepalanya nggak nggak keblok warna pink nggak keblok kayak gini nih nah gini jadi lebih rapih aja kelihatannya gitu oke nah selanjutnya kita bikin emm apa sih ini kan namanya shape shape buat streetwear gitu ya hmm misalkan garis garis dulu dari sini ke sini kita kasih garis bawah kita ubah warnanya ke warna putih kalau nggak ke warna pink nah kita putih aja ya putih abis itu kita bikin bintang bintangnya bintang kayak gini bisa guys nah kita bikin bulat dulu terus kita copy copy kebawah gini ya bikin bulatan dulu kayak gini bisa diikuti nah habis itu langsung ke smart peel tool nah kita klik yang tengah-tengah sini nanti dia ngebentuk kayak bintang ini bulatnya udah nggak kepake kita delete aja oke kita perbesar kita ubah warnanya ke warna putih kita tepaskin sini nah kita tepaskin sini nah kita tepaskin sini nah kita bikin beberapa misalkan 1 2 3 lah ya nah untuk yang keempat kita tarik pojok sininya set nah kayak gini oke nah misalkan kayak gini ya jadi kayak panah gitu oke ini cukup shape-shape nya nah langsung kita tambahin lagi di sebelah sini kan agak kosong kita tambahin apa ya tulisan tulisan jadi equanimity itu apa sih gitu sebenernya buat penambahan aja biar nggak kosong ini misalkan nah kita copy ini dari wikipedia copy pastikan di corel nya setelah itu tinggal ubah tulisannya misalkan pakai yang ini nih black cancery fontnya black cancery nanti font ini sama bahan-bahan fotonya aku simpen di deskripsi ya temen-temen tinggal langsung download kita arahkan kesini misalkan kita enter di sebelah sini enter 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 oke kita perkecil abis itu kita ubah posisinya ini ini kebanyakan kali ya ini kebanyakan kali ya emotion nah sampai emotion aja oh sampai main sampai main sampai main kita enter enter dulu biar nggak makan space nggak makan ruang oke oke misalkan seperti ini kita ubah posisinya 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 kita perbesar kita ratakan rata kiri ini ini bagus nggak sih ini bagus nggak sih oke bagus lah ya lumayan nah tinggal ini tinggal ini kan ada kosong kita tambahin shape-shape lagi aja misalkan kayak gini nih kayak bentuk apa dunia kita bikin oval seperti ini klik ke sini nih ellipse tool kita bikin oval misalkan segini oke habis itu jangan lupa shape-nya tekan terus tarik ke tengah terus klik kanan di duplikat terus lakukan hal yang sama sampai ngebentuk ini oke ini jadi outline-nya kita perkebal misalkan 0,05 oke kita ubah warnanya ke putih kita ubah posisinya kita agak perbesar sedikit misalkan segini nah abis itu kita tambahin lagi misalkan shape yang lain misalkan kita barcode kita bikin kotak-kotak aja asal kayak mirip menyerupai barcode gitu ini bisa kita perkecil tekan 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 segini hai 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 ini terus terpikir aja Hai ke misalkan kayak gini kita bentuk ubah warnanya ke warna teh kalau enggak ini kan kayak barcode lah ya Oke kita simpan di sini Hai sip Oh good banget cuy nah ini udah jadi guys Nah kita tinggal apa ya Hai pembuat bikin biar lebih cantik gitu kita blok dari sini nih ya dari pinggir sini ke atas ini kita blok habis itu kotaknya kita ke atasin speed up nah kita tinggal warnain pojok-pojoknya gitu tapi silang ya kerennya hai 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 oh ini hitam kali ya hitam keren hitam Hai untuk yang ini kita Hai warna item Hai bikin kayak Hai catur hai 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 oke mantap Ini gak usah kali ya Kalau yang luar Kita pojoknya aja warnanya pink Nah untuk yang kotak Kotak hitam ini Yang kita tadi blok seleksi gitu Kita blok lagi seleksi Kita hapus outline nya Disini Kotak yang X gitu Lepas itu klik kanan Anjay keren cuy Nah ini udah jadi men Ini apa namanya Desain streetwear Simple di Corel Draw X7 Nah kalau udah Kita duplikat dulu Ininya Abis itu kita bitmap aja Misalkan 300 TPI Oke nah ini tinggal kita Masukin kesini guys Ke Ke mockup baju Oke Mudah Mantap nanti cuy Oke Nah seperti inilah Caranya bikin Mockup Desire streetwear Di Corel Draw X7 Ini simple ya Kita ubah warnanya Misal ke beberapa warna Pinknya ke merah Gelek Hitam kali ya Gelek juga Hero Nah ini Oh berarti ini masuknya ke warna-warna Soft guys Warna soft masuk Kita ubah warna Oke ini bagus Nah seperti inilah hasilnya Seperti ini hasil mockupnya Nah ini hasil desain Streetwear nya Keren lah ya Lumayan Simple tapi Kalau kata orang Sunda Menyenik Nah gitu Cenahnya Kalau udah Tinggal siap aja Project nya Buat Suatu waktu Kita belajar lagi Gitu ya Nah mungkin Videonya Sampai disini Semoga mudah-mudahan Teman-teman bisa paham Bisa mengerti Sedikit-sedikit lah Soalnya aku juga belajar Jadi Kalau misalkan penyampaiannya Terlalu cepat Mungkin Di Komen aja Di bawah Di sebelah mana Nanti Buat pembelajaran Bagi aku Gitu Nanti Bisa Jadi lebih baik lagi Di video selanjutnya Seperti itu Oke mungkin Segini aja Videonya Nanti bahan-bahannya Aku simpen di Deskripsi Kayak foto Terus font Kayak gitu ya Oke Oke Segitu aja Sampai jumpa Di video selanjutnya Mungkin nanti kita Bakalan bikin lagi Vintage 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 Desain streetwear Kayak ke Jepang-Jepangan Gitu Atau yang lainnya Mungkin nanti Selanjutnya kita Bahas Oke Mungkin yang Ini Mungkin sampai disini dulu Dari Aku Semoga Bermanfaat Ya Sekian videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Desain Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax